merupakan selisih jumlah produksi tertinggi dengan jumlah produksi terendah. Berikut adalah biaya produksi PTXJZ pada semester pertama 2022. Metode titik tertinggi dan titik terendah atau high-low method merupakan suatu metode yang dapat digunakan perusahaan untuk menentukan komponen biaya variable pada biaya campuran. Caranya adalah dengan mengidentifikasi periode di mana produksi berada pada titik tertinggi dan titik terendah. Pemisahan antara komponen biaya tetap dengan biaya variable merupakan hal yang krusial karena dalam jangka pendek hanya komponen biaya variable saja yang berubah. Fungsi persamaan biaya campuran merupakan suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara total biaya campuran, total biaya tetap, dan biaya variable per unit yaitu Y sama dengan A plus B dikali X di mana Y sama dengan biaya campuran atau mixed cost A sama dengan biaya tetap, dan B sama dengan biaya variable. X sendiri merupakan jumlah unit produksi. Berikut adalah informasi biaya dari XYZ cutting sticker. Pertama adalah peralatan desain dan cutting. Peralatan yang demikian merupakan komponen biaya tetap karena besaran nilainya tak mengikuti unit yang diproduksi. Pada XYZ cutting sticker nilainya adalah 50 juta. Selanjutnya adalah biaya sewa tempat. Ini juga termasuk biaya tetap nilainya adalah 20 juta. Kemudian ada biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku tentu saja merupakan biaya variable karena nilainya mengikuti kuantitas produksi. Pada kasus ini nilainya adalah 20 ribu per unit produksi. Terakhir, biaya tenaga kerja langsung juga merupakan biaya variable yang nilainya adalah 10 ribu per unit produksi. Pada XYZ cutting sticker ini, karena komponen-komponen biayanya antara variable cost dan fixed cost sudah dipisahkan, XYZ cutting sticker dapat menentukan persamaan biaya campurannya. Yang pertama, total biaya tetap adalah 50 juta plus 20 juta, yaitu 70 juta. Kemudian, biaya variable per unit yang terdiri dari bahan baku langsung 20 ribu per unit dan tenaga kerja langsung 10 ribu per unit totalnya adalah 30 ribu per unit. Maka, persamaan biaya campurannya adalah Y sama dengan 70 juta plus 30 ribu dikali X atau jumlah unit produksi. Dengan persamaan ini, XYZ cutting sticker dapat memperkirakan biaya pada tiap jumlah unit produksi. Misalnya, bila XYZ cutting sticker memproduksi 3 ribu unit, maka total biayanya akan menjadi sebesar 160 juta, yang diperoleh dengan mengalihkan biaya variable 30 ribu dengan 3 ribu unit yang diproduksi dan menjumlahkan hasilnya dengan biaya tetap 70 juta. Begitupun ketika XYZ cutting sticker memproduksi sebanyak 7 ribu unit atau 9 ribu unit, maka dengan memasukkan jumlah unit yang diproduksi ke persamaan biayanya, diperolehlah total biaya sebesar 250 juta pada jumlah produksi 7 ribu dan 340 juta pada jumlah produksi 9 ribu. Dalam menggunakan estimasi ini, kamu perlu berhati-hati karena, mungkin saja, pada kenyataannya, ketika produksi menyentuh angka tertentu, perlu dilakukan penambahan peralatan, sehingga nilai biaya tetapnya menjadi berubah. Bila ini terjadi, maka persamaan tersebut perlu disesuaikan. Setelah memahami fungsi persamaan biaya campuran, sekarang saya akan membahas mengenai penggunaan metode titik tertinggi dan titik terendah untuk memisahkan biaya variable pada suatu biaya campuran. Formulanya sendiri adalah biaya variable sama dengan perubahan biaya dibagi perubahan produksi. Perubahan biaya sendiri merupakan selisih antara biaya pada jumlah produksi tertinggi dengan biaya pada jumlah produksi terendah. Sedangkan perubahan produksi merupakan selisih jumlah produksi tertinggi dengan jumlah produksi terendah. Berikut adalah biaya produksi PTXJZ pada semester pertama 2022. Untuk menentukan biaya variable dengan metode titik tertinggi dan titik terendah, Pertama-tama, kamu perlu menentukan periode dengan jumlah produksi terendah yang pada kasus ini terjadi pada bulan Januari, di mana jumlah produksinya hanya sebanyak 400 unit. Kemudian, setelah mengidentifikasi periode dengan jumlah produksi terendah, Sekarang, kamu perlu mengidentifikasi periode dengan jumlah produksi tertinggi yang terjadi di bulan Mei dengan jumlah produksi sebanyak 650 unit. Sekarang, dengan menggunakan formula pada metode titik tertinggi dan titik terendah, Kamu dapat menentukan biaya variable, yaitu sama dengan Total biaya di bulan Mei 630 juta dikurang dengan total biaya di bulan Januari 460 juta. Hasilnya, dibagi dengan jumlah produksi bulan Mei 650 unit dikurang dengan jumlah produksi bulan Januari 400 unit. Maka, didapatlah biaya variable PTXJZ sebesar 680 ribu per unit. Sekarang, setelah mengetahui biaya variable PTXJZ untuk menentukan fixed cost atau biaya tetap, Dapat dilakukan dengan mengurangkan total biaya campuran dengan biaya variable. Bila menggunakan data produksi bulan Mei, maka biaya tetap PTXJZ adalah Total biaya 630 juta dikurang jumlah produksi 650 unit dikali biaya variable nomor 180 ribu, Maka, didapatlah biaya tetap senilai 188 juta. Setelah menentukan biaya variable per unit maupun biaya tetap PTXJZ, Maka, persamaan biaya campurannya sekarang bisa ditentukan, Yaitu, Y sama dengan biaya tetap 188 juta ditambah biaya variable 680 ribu kali jumlah produksi X unit. Dari persamaan ini, artinya, untuk tiap penambahan produksi sebanyak 1 unit, Biaya variable PTXJZ akan naik juga sebesar 680 ribu. Sekarang, PTXJZ dapat memperkirakan total biaya di tingkat produksi berapapun itu. Misalkan jumlah produksi 400 unit, Maka, biaya tetap tetap 188 juta. Variable cost menjadi sebesar 680 ribu kali 400 unit, Yaitu, 272 juta. Sehingga, total biayanya menjadi sebesar 188 juta ditambah 272 juta, Yaitu, 460 juta. Kemudian, bila jumlah produksi menjadi 500 unit, Maka, biaya tetapnya tetap 188 juta, Variable cost menjadi sebesar 680 ribu kali 500 unit, Yaitu, 340 juta. Sehingga, total biayanya menjadi sebesar 188 juta, Tambah, 340 juta, yaitu 528 juta. Ketika produksi bertambah menjadi 600 unit, Maka, biaya variabelnya menjadi sebesar 680 ribu kali 600 unit, Yaitu, 408 juta. Total biaya menjadi sebesar biaya tetap 188 juta, Ditambah biaya variabel 408 juta, Yaitu menjadi sebesar 596 juta. Terakhir, bila produksi bertambah menjadi 700 unit, Maka, biaya variabelnya menjadi sebesar 680 ribu kali 700 unit, Yaitu, 476 juta. Total biaya menjadi sebesar biaya tetap 188 juta, Ditambah, biaya variabel 476 juta, Yaitu sebesar 664 juta. Persamaan ini dapat digunakan oleh PTXCZ, Hingga titik di mana produksi, Memerlukan penambahan biaya tetap, Yang artinya, PTXCZ perlu menyesuaikan persamaan biayanya. Sekian video dari Financial Post, Mengenai estimasi biaya dengan metode titik tertinggi dan titik terendah. Jika dirasa bermanfaat, Please like, subscribe, and share this video. Sampai jumpa di video lainnya.